Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Hallak atau tukang cukur di zaman Imam Abu Hanifah ketika beliau selesai manasik tentunya diakhiri dengan tahallul dan saat itu beliau menemui salah satu tukang cukur minta untuk dicukur tiba-tiba tukang cukur itu melihat Imam Abu Hanifah tidak menghadap Qiblat menyarankan supaya menghadap Qiblat Masya Allah ilmu yang beliau dapat kemudian ketika diminta untuk ayo siap dipotong Imam Abu Hanifah langsung memiringkan kepala beliau supaya rambut sebelah kiri digunting lebih dulu maka si tukang cukur kembali menasihati yang kanan dulu karena ini ibadah tahallul dan Rasulullah yuk jibu at tayamun lebih mengutamakan bagian kanan maka bagian kanan terlebih dahulu maka Imam Abu Hanifah sampai bertanya-tanya siapa engkau? engkau itu al-halwat tukang cukur atau hanya sebatas profesi atau menjadi ulama maka si tukang cukur berkata sesungguhnya aku mendapatkan pelajaran dari Atta' bin Abi Roba seorang ulama tabi'in dan inilah keutamaan ilmu kalau orang itu sudah mendapatkan ilmu, agama yang baik maka profesi apapun pasti membawa dia untuk dekat dan takut kepada Allah dan mengamalkan hal-hal yang dianggap remeh tapi padahal itu bernilai ibadah di sisi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!